Halo Assalamualaikum, balik lagi sama saya Oki Fera Udah lama nih gak bikin video Karena emang waktunya say Lagi banyak kerjaan Kalau udah mulai masuk bulan 11 Kebut Biar sampe jam bulan 12 udah selesai Terus kemudian masuk tahun baru Mulai lagi dengan Pekerjaan awal tahun yang Membeludak Liat di belakang, keliatan gak sih? Di belakang tuh udah ada koper Siap-siap Berangkat ke luar kota lagi Untuk kerjaan Banyak hal yang Ngegelitik, pengen diangkat Tapi Menurut Gue pribadi Masih belum lah, masih bisa nyantai Orang masih belum gimana-gimana gitu kan Tapi kali ini Kali ini Jujur aja gue gak bisa Nahan diri lagi begitu ada Seorang yang katanya Budayawan Mengatakan Kalau Bapak Presiden kita adalah Videonya seperti ini Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi Oleh Korun yang namanya Antoni Salim Dan 10 naga Gak 9, 10 saya kira Terus Haman yang namanya Luhut Jadi Negara kita tuh sesempurna Dicekel-cek Ini Sekarang bocor-bocor Dicekel-cek Oleh Fir'aun Haman Dan Korun Tapi jujur aja sih Gak heran sih Sama Bapak yang satu itu Walaupun Tadi pagi Aku lihat Udah seliwaran lagi Videonya Dimana Dia Meminta maaf Kepada orang yang Katanya sudah tersakiti Tapi kenapa ya Saat dia Mengatakan Ini Dengan Sama dengan Fir'aun Tapi dia Tidak bisa Minta maaf Sebut Nama orang yang Sudah dia katakan Disitu ada nama Pak Luhut Dibawa Ada nama Bapak Presiden kita Tentu Bapak Jokowi Bapak yang satu ini ya Kenapa Pak Disini terlalu Keraskah Bongkah Sombongmu Sampai kau lupa Mempermalukan diri sendiri Sudah menjilat Ludah Anda sendiri Karena ada video Anda Yang seperti ini Kalau ada hamba Berdiri tegak Di titik Allah Maka kalau ada serangan Ke hamba yang tegak Itu yang diserangkan Bukan dia Tapi Allah Nah yang membalas Juga Allah Ada RUKUHP Pasal 218 Ayat 1 Yang isinya Setiap orang Yang di muka umum Menyerang kehormatan Dan harkat diri Presiden Serta wakil presiden Pidananya 3 tahun 6 bulan Bapak budayawan Yang Jujur ya Kalau saya Kalau saya Ngikutin Kata hati Emosi yang Kadang-kadang Suka Susah Ditahan Yang harus Yang harus Mempertanggungjawabkan Semua ini Negara kita Bulak-baik Dibikin panas Bulak-baik Dibikin rusuh Bapak Bapak Kemenhan Bapak Prabowo 2014 Bagaimana Si budayawan tersebut Terhadap Anda Begitu juga 2019 Kita semua Tahu Tapi Tapi ya Terus Jangan Terus-terusan Dibikin Kayak Begini Pak Permintaan Maaf Dia Tentu Saja Gak Mungkin Tanpa Ada Gerak Orang-orang Yang juga Ada Di sekeliling Dia Yang Dia Sendiri Juga Mengatakan Saya Baru Habis Digoblok-goblokin Sama Orang-orang Di sekeliling Saya Ya Wajar Aja Mohon maaf Kita Gak usah Munafik Manggil Seseorang Apa Datang Dengan Begitu Saja Gratis Ya Enggak Ada Sponsornya Ada Amplopnya Kalau Yang Ngasih Amplop Ternyata Banyak Pendukung Pak Joko Ya Marah Di setiap Pemerintahan Siapapun Mau Isu Sembilan Naga Pasti Dimainkan Oligarki Pasti Dimainkan Hutan Negara Pasti Dimainkan Gak Ada Gak Penang Gak Perhatiin Coba Semua Ada Di setiap Pemerintahan Siapapun Hutang Oligarki Sembilan Naga Kemudian Dia sekarang Bilang Sepuluh Naga Sepuluh Naga Mungkin Orang-orang Yang Kasih Sponsor Buat Dia Orang-orang Yang Ngasih Sponsor Sama Dia Belum Tentu Duitnya Juga Gak Bisnis Sama Sembilan Naga Gak Bisa Dipungkir Gak Perlu Munafik Kedekatan Kalian Kedekatan Kamu Sama Cendana Mau Bisa Dibilang Gak Kedekatan Sama Sembilan Naga Atau Sepuluh Naga Yang Disebut Sudahlah Pak Budayawan Kita Juga Ngerti Kok Selesai Masa Pandemi Belum Semuanya Orang Normal Bisa Panggil Orang Kesana Kesini Agak Seret Dikit Mungkin Sekarang PPKM Sudah Dibuka Tapi Belum Tentu Juga Orang Semuanya Survive Bisa Panggil Anda Terus Terusan Kemana Mana Tapi Bukan Berarti Ingin Mempertunjukkan Kalau Saya Masih Ada Mau Pak Gue Enggak Bentar Lagi Mulai Tahun Politik Ayo Yang Mau Pak Gue Berani Kayak Begini Kemudian Menggonggong Seperti Anjing Supaya Kelihatan Kalau Saya Ada Siapa Yang Mau Pak Gue Gitu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Males Gue Gak Terang Kayak Gitu Mohon Maaf Pak Dulu Saya Suka Banget Sama Bapak Karena Cara Yang Anda Lakukan Mengajarkan Tentang Islam Kepada Anak Anak Muda Saya Lihat Sama Seperti Apa Yang Dulu Dilakukan Oleh Para Sembilan Wali Melalui Budaya Memperdekatkan Anak Anak Muda Dengan Agama Tetapi Ketika Anda Sudah Memulai Ikut Praktis Politik Wassalam Biar Pinteran Dikit Cari Tau Kenapa Amerika Sama Eropa Ngiler Terus Sama Nikel Kita Bukan Cuma Nikel Doang Pak Uranium Juga Dia Ngiler Makanya Demen Bikin Panas Negara Kita Jangan Bodoh Bodoh Anak Muda Lihat Kenyataan Lihat Kenyataan Siapa Yang Berani Di Saat Mereka Maksa Minta Barang Mentah Sama Kita Kasarnya Mau Merampok Lanjutin Nanti Di Part Kedua Untuk Ngebahas Yang Satu Ini Panjang Nanti Jadinya